Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin astagina'ala'umuradiyaniradiyin Wasallallahu alaihi sikidina muhammadin wa alaihi Wa sabi ajma'in amma'a badu Rabbi surah li sadari Wa yasir li amri Wahli lupdata milisani Yaffahu gawli amin Ya rabbal alamin Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Semoga Kita semua selalu Diberi kesehatan oleh Allah SWT wa ta'ala amin ya rabbal alamin anak-anak di sini kita sekarang akan belajar tentang sikap tabah dan juga sabar melalui kisah Bilal bin Rabah di mata pelajaran akidah ahlak namun sebelum kita belajar itu mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga doa pembuka supaya kita selama belajar kita diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi pelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga ilmunya nanti bermanfaat dan juga pastinya kita dalam belajar diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala ahli wa sahbihi wa adriyatihi wa adriyatihi wa adriyatihi al-kiram wa ila hadrati shaykh Abdul Qadir al-Jaidani wa ila hadrati shaykh Hishim Ash'ari wa ila al-mu'asasati tarbiyyatil Islamiyah Kabunsari wa ila asati dina wa talamidina wa walidina lahum al-Fatiha a'udhu billahi minash shaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dhalin amin raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma Allahumma wa salli salataan kamilataan wa salim salaman faaman ala sayyidina muhammadin niladhi tanhalu bihi al-maghdubu wa tanfaricu bihi al-qurabu wa tukadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghibu wa husnul khawatimi wa yustashu al-ghamamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adadhi kulli ma'lumillah al-fidhu lillahi rabbil alamin baik anak-anak kita masuk pada materi kita yaitu sikap sabar dan tabah melalui kisah Bilal bin Rabah anak-anak sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan sabar ini merupakan salah satu bagian akhlak utama yang dibutuhkan oleh seorang muslim jadi sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan ketika ada godaan kita menahan ya maka itu dinamakan sah sabar kemudian sabar ini dikelompokkan menjadi tiga bagian anak-anak yang pertama sabar dalam menunaikan ibadah jadi orang yang menunaikan ibadah itu pasti akan mendapat suatu godaan dari setan biasanya ya setan itu menggoda kita ataupun dari nafsu kita sendiri males dan lain sebagainya kalau kita belajar sabar dari itu menahan dari itu semua dari godaan maka kita itu bisa dikatakan bersabar sabar dalam ibadah yang seperti itu tadi ya ketika mau sholat misalkan males dari nafsu kita atau ada godaan dari setan gak usah sholat mis seperti itu atau gak usah berkuasa jangan kita biarkan harus kita lawan ya atau harus kita tahan maka itu dikatakan sabar dalam artian menunaikan ibadah kemudian yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat biasanya seseorang itu ada yang sudah terlanjur di dalam perbuatan maksiat setiap hari wis jadi pereman lah nah kemudian dia meninggalkan itu semua meninggalkan kemaksiatan itu maka itu juga termasuk dalam artian sabar bisa dikelompokkan ke dalam kelompok yang tiga ini ya sabar dalam meninggalkan maksiat atau ada teman yang mengajak seseorang untuk melakukan maksiat nah aku gak wis misalkan ya aku gak nelok nah itu kan meninggalkan maksiat maka itu juga bisa dikatakan orang yang bersabar dalam meninggalkan maksiat kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi masalah ini misalkan ini misalkan terjadi bencana atau kematian ataupun sakit dan lain sebagainya itu kan namanya masalah ya kalau kita melewati itu semua kita menahan kita berhasil apa ya tidak marah tidak emosi tidak menyalahkan ini itu maka kita bisa dikatakan orang yang bersabar dalam ini dalam menghadapi masalah kemudian sikap tabah sekarang tabah ini adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyenangkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tabah orang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan dan selalu akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berserah diri dalam kondisi apapun dan orang yang tabah ini tidak mudah untuk berputus berputus asa jadi tidak mudah putus asa orang yang tabah ini kemudian sekarang kita bahas tentang kisah Bilal bin Rabah anak-anak Bilal bin Rabah adalah seorang buddha Bilal bin Rabah ini adalah penyembah berhala pada awal mulanya jadi dulu sebelum masuk Islam sebelum adanya Nabi Muhammad ya Bilal bin Rabah ini adalah orang yang menyembah berhala kemudian kemudian setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad s.a.w. hatinya hati daripada Bilal bin Rabah ini menjadi senang dan tenang dan merasa cocok dengan ajaran Islam kemudian suatu hari Bilal bin Rabah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan Bilal mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad s.a.w. tentang agama Islam jadi pada suatu hari Bilal ini bertemu Nabi kemudian diajarin tentang Islam Nabi berdakwah kepada Bilal kemudian tanpa ragu Bilal ini langsung memeluk agama Islam anak-anak dan memperdalam ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi jadi setelah masuk di dalam agama Islam setelah mendapat dakwah Nabi Bilal masuk Islam kemudian Bilal ini masuk Islam tapi sembunyi-sembunyi anak-anak Bilal ini sangat mencintai Islam bahkan tetap membelanya meskipun disiksa dan dieje oleh kaum kafir Quresh ya keistimewaan Bilal bin Rabah ini yang pertama adalah pemberani jadi Bilal ini adalah pemberani anak-anak Bilal berani melawan tantangan kaum kafir atas keislamannya kemudian Bilal juga pernah menang melawan Umayyah Umayyah itu mantan majikannya dalam perang badar kemudian keistimewaan Bilal bin Rabah yang kedua adalah suaranya bagus anak-anak suaranya bagus dan merdu nah kemudian setelah pindah ke Madinah Nabi Muhammad s.a.w. meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan agan dan memanggil orang-orang untuk sholat ke masjid seperti itu karena suaranya bagus suaranya bagus dan juga merdu sekarang kita lanjut menelandani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah anak-anak Bilal bin Rabah yang mempelajari agama islam secara sembunyi-sembunyi masuk islam secara sembunyi-sembunyi ibadahnya juga sembunyi-sembunyi akhirnya diketahui oleh majikannya yaitu Umayyah kemudian Umayyah mengetahui bahwa Bilal bin Rabah itu telah masuk islam nah pada kemudian akhirnya Bilal ini disiksa Umayyah mengetahui lalu Umayyah ini memanggil Bilal kemudian ditaruh di luar Umayyah menyiksa Bilal bin Rabah Bilal ini disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi meskipun demikian Bilal tetap mengucapkan Allahu Ahad Allahu Ahad seperti itu yang artinya Allahu Ahad itu Allah itu satu anak-anak Umayyah terus menyiksa dan memaksa Bilal untuk keluar dari islam tetapi Bilal tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi setiap hari Bilal itu disiksa anak-anak disiksa oleh Umayyah kemudian di hari ketiga Insyaallah ya kemudian diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasannya Bilal ini disiksa oleh Umayyah karena telah masuk islam akhirnya Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq membeli Bilal dari Umayyah jadi Bilal kemudian tidak menjadi Buddha lagi anak-anak karena sudah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Umayyah jadi sudah tidak lagi menjadi Buddha sekarang kita meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah banyak pelajaran yang berharga anak-anak yang dapat diambil dari kisah Bilal bin Rabah hikmahnya juga banyak antara lain sebagai berikut yang pertama keteguhan hati dalam mempertahankan keimanannya patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari kemudian rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita selain kepada Allah s.w.t kemudian yang ketiga janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang tegur keimanannya ke dalam surga pasti ditepati dan yang terakhir adalah kekuasaan Allah s.w.t menjadikan segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin seperti itu ya anak-anak mungkin ini yang bisa Pak Muklas sampaikan kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf yang sebesar-besarnya Allahum wafiq ila akwami barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih